Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada pembahasan ini kita akan mulai dari soal nomor 16 dua buah vektor 12 12 satuan dan 5 satuan membentuk sudut 90 derjat berapa resultan kedua vektor nah seperti biasa untuk membuat menyelesaikan soal ini kita perlu menganalisa apa saja yang diketahui di soal soal ini ada dua buah vektor vektor satu dan vektor dua kita anggap saja vektor satu itu adalah vektor A adalah 12 satuan kemudian vektor kedua kita misalkan vektor B ini adalah lima satuan Hai dan sudutnya kita misalkan sebagai alpha alpha 90 derjat yang ditanya berapakah Hai nilai resultan atau kita simbolkan dengan R maka jawabannya Hai resultan adalah senilai dari akar jika ada dua buah vektor dan ada sudut apit langsung saja begini vektor A dikuadratkan Hai ditambah vektor B dikuadratkan karena sudutnya 90 alias siku-siku Hai ibaratnya begini Hai daftar A dan vektor B maka yang menjadi resultan disini adalah yang ini hai 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 jadi seperti kita goras yang 90 derjat yang ini tadi sudutnya nah kita kembali ke sini kita gunakan rumus ini maka Hai hasilnya adalah sama dengan akar dari 12 kuadrat Hai ditambah Hai ditambah Hai 5 kuadrat Hai hasilnya Hai akar 144 ditambah 25 Hai semalingan Hai akar 144 ditambah 25 adalah 169 Hai dan hasilnya adalah 13-13 maka resultannya adalah 13-13 Hai kejawabannya b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Hai hasil pengukuran yang ditunjukkan pada gambar jangka sorong di bawah ini adalah baik ya nomor 17 nanti harus ingat dulu bahwa hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 satuannya dalam Hai baik di soal ini di soal ini di soal ini kita lihat skala utama adalah yang di atas ini tiga senti empat senti lihat angka nol yang dinonius sebelum angka nol ini berarti angkanya yang ini tiga setengah ya yang ini adalah skala utama kita masukkan di sini nilainya 3,5 bah Hai noniusnya adalah skala yang di bawah tapi yang himpit berhimpit dengan di atas terlihat dari 0 sampai sepuluh yang berhimpit itu nilainya sepertinya yang ini yang angka dua garis setelah lima Hai disebut sebagai skala nonius berarti ini 7 dikali 0,01 ingat satuannya kalau jangka sorong satunya dalam cm ini sama dengan hasilnya 3,5 ditambah 7 dikali 0,01 1 batin 0,07 K diperoleh hasilnya nanti 3,5 ditambah 0,07 udah 3,57 cm dengan demikian berarti jawabannya adalah Hai soal berikut soal nomor 18 soal nomor 18 Hai sama dengan tadi yang sekarang ini adalah mikro meter sekrut Hai caranya sama hasil pengukuran atau kita singkat dengan HP adalah skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 nah perbedaannya satuannya di sini dalam milimeter pertama kita tentukan dulu skala utamanya kalau utama adalah yang bagian di atas ini yang paling ujung di sini 01234 di sini ada setengahnya berarti ini paling jauh dalam 4 setengah Hai jadi skala utamanya adalah 4 setengah Hai ini adalah skala utama nonius itu yang segaris dengan ini segaris dengan garis tengah sini Hai ini dengan ini berarti noniusnya yang ini hai 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 eh jadi skala utamanya tadi 4,5 Hai tambah sekala noniusnya 45 kali 0,01 Hai kalau dijembatkan 4,5 nih dikali 45 dikali 0,01 berarti 0,45 Hai ingat satunya disini masih dalam milimeter ini sangat ringan 4,5 ditambah 0,45 hasilnya 4,9 lima milimeter dijawabannya 4,9 lima milimeter dijawabannya adalah B Hai nomor 19 Hai pengukuran tebal plat dengan mikrometer masukkan pembacaan seperti gambar sama dengan soal nomor 18 tadi Hai hasil pengukuran sama dengan Hai skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 skala utamanya sama dengan Hai nih setelah nol kita lihat Hai satu dan di depannya masih ada setengah berarti 1,5 Hai 1,5 Hai tambah noniusnya yang ini Hai 40 diatasnya ada satu berarti 41 41 kali 0,01 satuannya dalam Hai milimeter Hai nah kalau kita jumlah hasilnya 1,9 1 milimeter dengan demikian berarti jawabannya adalah B Hai berikut soal nomor 25 Hai perutkan alat ukur panjang dari paling teliti paling teliti ini berarti yang bisa mengukur dalam skala yang paling kecil yang paling kecil itu mulai dari mikrometer sekrup kemudian jangka sorong kemudian terakhir yaitu mistar dimana mikrometer sekrup ini bisa mengukur sampai 1 per 100 mili jangan sorong satu persepuluh dan mistar itu satu mili soal nomor 26 kelompok besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan yaitu berarti besaran yang diturunkan dari besaran pokok yang kita eliminasi dulu cara yang paling mudah adalah triknya eliminasi japan tidak mungkin jarak tidak mungkin masa tidak mungkin berarti ada jawaban antara B dan C yang B gaya itu masuk percepatan gravitasi masuk dan kalau jenis masuk sedangkan untuk C sepertinya panjang ini menjadi salah berarti jawabannya paling tepat adalah B dan soal nomor 27 energi potensial merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok berikut kita lihat rumusnya dulu nomor 27 ini energi potensial rumusnya adalah M dikali G dikali H masa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian masa itu ada satunya kilogram berarti M itu masa besarannya besaran masa gravitasi itu karena satunya meter per sekang kuadrat berarti dia dari besaran jarak atau panjang dan besaran waktu ya satunya meter per sekang kuadrat dan H itu dari besaran jarak atau besaran panjang berarti yang paling tepat disini adalah masa panjang dan waktu berarti paling tepat disini A kita eliminasi jaman tidak mungkin kuat arus cahaya temperatur nggak mungkin jadi A nomor 28 hasil pengukuran plat seng panjang 1,50 meter dan lebar 1,20 meter luasnya bisa kita hitung dari rumus panjang kali lebar dalam paturan angka penting dalam perkalian itu hanya boleh angka penting yang paling sedikit disini dua-duanya itu tiga angka penting bisa kita lihat dua angka di belakang koma jadi kalau kita kali harusnya kan 1,800 yang diambil itu dua angka di belakang koma karena 1,50 dan 1,20 dua angka di belakang koma berarti kita ambil hasilnya itu 1,80 meter persegi yaitu jawabannya ini B ya 1,80 meter persegi baik demikian untuk part 1 silahkan nanti melanjutkan ke part berikutnya untuk materi berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax